Ke selamatnya di segala zaman, di zaman ke pungkur, ke zaman jaga, ke Gusti Yesus lungsur ke dua kali. Sepanjang lorong ke zaman itu, keyakinan iman saya, Pak Tali, Pak Tali secara modernisasi, digital, segala rupiah. Iman mah dari dasar Jalmi, kehirupan Jalmi, ke sing-sianan Jalmi, ke hariwang Jalmi, anggar. Jaman ke pungkur, Jalmi kata rajang, ku udur teka puluk dikurebkan. Jaman ke hari, anggar dikurebkan. Dan itu dikurebkan ku digital. Karena tanuh keini dikurebkan. Manual. Mungung tetap, itiasa disiarkan. Anuh tebi, itiasa nyaksian. Jaman ke pungkur mah, itu tiasa. Pak Tali, lusasi namanya ngadang. Jaman ke pungkur mah, ku margi warta anak ku kuda. Oh mohon. Sarang ku Japati. Jaman kiwari biasa langsung. Tapi hakikat kehirupan Jalmi tetap sami. Warta Injil kaget segala bangsa. Sarang segala masa, segala jaman. Jaman tradisional, jaman industri, jaman komunikasi. Ayuna segal rupi anggar. Kasalamatan dilabat kusi Yesus Kristus. Injil, orang ayuna nyepengkene kitab suci. Leras. Tapi ayah oge, itiasa ngalangkungan. Handphone. Handphone. Asal di awasnya kitab suci. Dina handphone apa. Janten. Medya na tiasa robi. Tapi hakikat na anggar. Angger. Hakikat iman anggar. Medya tiasa robi. Tetapi anu janten buti na kasalamatan dilabat kusi Yesus anggar. Angger. Janten orang oge, ya tangan-tangan jaman. Ulah ngarawas orang kuno upami iman kagusi Yesus Kristus. Kemargi, kayakinan iman iya kagus segala jaman.